Kisah cinta artis Audie Marisa dan Billy Davidson memang sudah lama usai. Namun kedua artis muda ini nampak dipertemukan kembali saat menghadiri promo film yang dibintangi oleh mereka berdua beberapa waktu lalu. Menanggapi hal itu, keduanya pun kompak untuk saling bersikap profesional dalam hal pekerjaan, apalagi hubungan pertemanan di antara mereka hingga saat ini masih baik-baik saja. Tapi kita bawa ini fun saja sih. Maksudnya dalam arti, soalnya dari awal perspektifnya kita ngeliat kita syuting film ini pun ya emang kita do it karena kita kerja juga. Nggak mungkin kita ngebawa sesuatu yang personal ke dalam proses promo atau apapun itu dalam film ini. Kalau aku sih, kenangan masa lalu sama sekarang sama saja sih. Maksudnya dalam arti kita sampai sekarang juga masih berteman dan baik-baik saja. Kita tadi ketemu juga, kita nyamuk. Kayak yang ada yang beda aja sih menurut aku gitu. Cuma status aja yang berbeda. Setelah resmi putus, keduanya kini diketahui telah memiliki pasangan masing-masing. Namun hal itu rupanya tak membuat mereka menjadi canggung saat bertemu dengan kekasih satu sama lain. Seperti Billy yang sempat memperkenalkan sang kekasih, Patricia Devina kepada mantan kekasihnya tersebut. Oh enggak, jadi Billy tadi juga datang sama ceweknya, aku juga kenalan sama ceweknya. Jadi kayak yaudah kita juga udah punya jalan sendiri sendiri, udah punya tujuan sendiri sendiri, ya nggak beda sih. Lagian juga kita juga berpikir sih, maksudnya kita kan dari dulu pun pas kita kenal juga kita tahu juga maksudnya ya ini ada konsekuensi. Shooting, kita kerja di tempat yang sama, entertain, ya mau putus pun juga pasti bakalan ketemu di depan. Jadi ya kita sedewa sama mungkin, kita njikapinnya yang mana enak sih kita ketemu musuh-musuhan gitu. Lebih enak kalau kita ketemu untuk pemenang, kita jaga hubungan baik, saling support. Yang itu malah yang bisa kita kasih lihat ke fans pun, kita baik-baik bukan di sosial media aja gitu. Kita baik-baik, ya kita ketemu pun kita baik-baik. Tak bisa dipungkiri jika kandasnya hubungan kasih yang dijalin keduanya sempat menjadi pro-kontra bagi para penggemar mereka berdua. Apalagi kini mereka terlibat dalam penggarapan satu judul film layar lebar yang sama. Melihat hal itu, dua artis berubah kat tanah air ini pun berharap jika para penggemar masing-masing bisa mengerti dengan semua itu. Gimana ya? Kita kan punya fans yang mungkin bisa berpikir jernih dan mereka juga smart banget bisa gimana anggapin kita berdua gitu. Kita disini emang tayangnya kebetulan emang kita udah gak sama-sama-sama-sama-sama-sama. Cuma kan ya namanya juga project film yang mereka harus bisa mengerti gitu. Dan ya mudah-mudahan sih mereka juga bisa nerima lah. Aku ingin coba melewatinya Lepaskan semua yang sudah berlalu Terima kasih sudah menonton!